Intro Imam Besar FPI Habib Rizik Shihab akhirnya buka suara tentang persoalannya di Arab Saudi Seusai kepulangannya ke Indonesia, Selasa, tanggal 10 November tahun 2020 Habib Rizik mengklaim, awalnya, kepulangan dirinya mengalami sedikit kendala Namun justru membuat pemerintah Arab Saudi meminta maaf kepadanya Mulanya, Habib Rizik mendapat tuduhan bahwa dirinya adalah buronan yang sedang dicari oleh pemerintah Indonesia Pemerintah Arab Saudi pun menanyakan hal itu kepadanya Jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi Saya katanya red notice Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana Nanti bahaya untuk keamanan Saudi, kata Habib Rizik di lansir YouTube Front TV Selasa, tanggal 10 November tahun 2020 Laporan itu, dinilai Habib Rizik tidak akan ditindaklanjuti pemerintah Arab Saudi Jika bukan berasal dari orang-orang berkedudukan tinggi Ini laporan-laporan semacam ini saya tidak mau menuduh si A, atau si B, atau si C Tapi ini ada, ini bukan laporan dari orang biasa Kalau laporan dari orang biasa, saudara tidak akan diraukan pemerintah Saudi Ini tingkat negara, bukan tingkat ET, tingkat RW Berarti ini yang memberikan laporan ini tingkat tinggi juga pujar Habib Rizik Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum Mana buktinya? Saya punya SP3, tukas Habib Rizik Ia mengaku sampai menerjemahkan surat SP3 itu ke dalam bahasa Arab Ia lantas bertanya kepada pemerintah Arab Saudi tentang sumber informasi kasus hukumnya Dan menjelaskan bahwa ia telah mengantongi surat penghentian penyidikan dan penuntutan SP3 SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahwa Arab Kayaknya tidak ada dalam sejarahnya SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Sebab kalau saya serahkan SP3 ya tentukan polisi di sana enggak paham Intelijen di sana enggak paham Apa isinya, apa maksudnya? Kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab Jelas dia, saya katakan Tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Anda ini melarikan diri dari Jakartan karena ada kasus hukum Saya tunjukkan ini SP3-nya, silakan Anda baca Kata Habib menirukan percakapannya dengan pemerintah Arab Saudi Ketika mereka baca Mereka kaget, loh ini kan hukum sudah selesai Kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai Tukasnya, Habib Rizik juga mengaku dituduh sebagai buronan badan intelijen Namun tuduhan itu iya sanggah dengan menunjukkan bukti dokumen perjanjiannya dengan BIN Terakhir mereka bilang Katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda? Saya bilang enggak Saya enggak punya persoalan dengan badan intelijen Oh tapi ada laporannya Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia? Punya apa buktinya? Saya punya dokumen perjanjian saya dengan BIN Indonesia Saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab Resmi di situ Dan dokumen itu belum saya buka ke masyarakat Rizik menceritakan Begitu dia menunjukkan surat perjanjian dengan BIN Rizik menuturkan jika pemerintah Arab Saudi justru kaget dan meminta maaf kepadanya Mereka kaget Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara Anda tidak punya masalah kok dilaporkan macam-macam Ini yang jadi permasalahan Singkat cerita Kalau saya cerita terlalu panjang Akhirnya pemerintah Saudi ini Otoritas yang berwenang di bidang ini Mereka justru akhirnya minta maaf Sebut dia Tak sampai di situ Habib Rizik juga mengaku dirinya ditawari untuk tinggal di Arab Saudi selamanya Atau pulang ke Indonesia Saya ditawari Habib Anda mau besok pulang ke Indonesia Atau di sini selamanya Pungkas Habib Rizik menirukan tawaran yang ia terima Suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!